Jadi begini, terkait dengan penyusunan tarif ini kita harapkan dari teman-teman media yang bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa penyusunan tarif ini per 1 juli, jadi penjualan per 1 juli. Jadi kalau pembelian sebelum 1 juli, itu masih diberlakukan tarif yang lain. Pertimbangan utama dari penyusunan tarif ini bisa dijelaskan secara singkat? Sebenarnya kalau penyusunan tarif ini, yang tadi saya sampaikan dari awal, bahwa itu perintis kan sudah 21 tahun, belum ada penyusunan tarif. Bukan penyusunan, ini kalau saya lihat ya lebih penyusunan penyusunan. Termasuk yang tadi kapal penumpang kita, itu 6 tahun sudah tidak ada penyusunan tarif. Makanya ini kita begitu ada instruksi dari Kementerian Perhubungan terkait PN7 dan PN8, kita sebagai operasi diberikan tugas ke kita, kita melaksanakan itu dan mendukung kebijakan. Apakah ada kira-kira dampak terhadap jumlah penumpang dan ukupansi dari PN9 dengan penyusunan penyusunan ini? Memang dengan penyusunan tarif ini mungkin pasti ada dampak ya sama. Memang kita coba ya optimis lah, kita mungkin nanti ke depannya layanan kita akan lebih baik lagi. Dan juga kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan tiket bisa lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!